Intro Halo guys selamat datang di Youtube channel Mikrotik Indonesia Nah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai CHR Nah kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembelian CHR di citraweb.com Nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai troubleshooting CHR Kita akan coba deskripsikan mengenai permasalahan yang ada pada CHR Kita akan coba berikan beberapa poinnya Nah sebagai salah satu contoh yang akan kita bahas nanti adalah mengatasi CHR yang lupa username dan passwordnya Nah penasaran gimana cara troubleshootingnya? Jangan kemana-mana simak terus video ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami Cloud Dosted Router atau CHR merupakan router OS yang memang didesain untuk kebutuhan virtualisasi Dimana CHR ini bisa kita jalankan pada sebagian besar hypervisor Sebagai contoh bisa teman-teman jalankan pada virtualbox Bisa juga di jalankan di VMware Bisa juga di Hyper-V dan yang lainnya CHR memiliki fitur yang sama dengan router OS Namun memiliki sedikit perbedaan pada lisensi levelnya Nah kalau pada router OS teman-teman mungkin sudah mengenal yang namanya lisensi level kosong Lisensi level 1, lisensi level 3, 4, 5, dan 6 Nah sedangkan di CHR terdapat 4 lisensi Yang pertama adalah Free, yang kedua adalah P1, kemudian P10, dan PUnlimited Nah perbedaan dari lisensi level yang terdapat pada CHR dan router OS Nanti kita sudah buatkan videonya Nah nanti teman-teman langsung saja klik link yang ada disini Atau nanti linknya akan kami berikan di kolom deskripsi di bawah video ini Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba berikan beberapa poin kesalahan atau troubleshooting yang umumnya terjadi pada CHR Nah yang pertama yaitu adalah lupa password CHR jadi tidak hanya pada CHR saja di router board juga lupa password ini sering sekali terjadi bedanya kalau di router board kita bisa melakukan reset atau netinstall ketika kita lupa username dan password dari router tersebut tetapi untuk CHR tidak bisa kita lakukan reset dan netinstall karena CHR ini tidak mendukung tombol reset dan juga tidak mendukung netinstall karena tidak mendukung etherboot apalagi jika anda install CHR on Cloud tentunya anda tidak bisa lakukan netinstall Nah selanjutnya yaitu adalah pindah server jadi mungkin contoh kasusnya anda install CHR on Cloud ya anda install di VPS A kemudian anda inginkan untuk upgrade VPS anda dari CHR A anda mau pindahkan ke perangkat B atau ke VPS B nah nanti yang akan terjadi adalah sistem ID pada CHR A ini tidak akan berpindah ke CHR B jadi sistem ID di sisi B ini nanti akan berbeda dan juga lisensi level nya nanti akan menetap di CHR A sehingga di perangkat B nanti akan menggunakan lisensi level yang free nah yang keempat adalah perangkat CR bermasalah jadi mungkin perangkat CR anda itu tidak bisa booting atau anda tidak bisa remote nah ini juga solusinya nanti akan kita berikan kemudian yang selanjutnya nomor 5 adalah kesalahan konfigurasi jadi mungkin anda tidak sengaja mencari tutorial di internet mengenai konfigurasi Mikrotik kemudian contoh konfigurasinya adalah berupa script anda tidak membaca isi dari script tersebut kemudian langsung anda pastikan ternyata di dalam script tersebut terdapat konfigurasi Disable Interface nah jika anda tidak sengaja men-disable interface CHR maka anda tidak bisa mengaksesnya anda tidak bisa meremotnya padahal di dalam perangkat CHR tersebut anda sudah melakukan Inject Lisensi nah untuk solusinya bagaimana? solusinya juga nanti akan kita berikan nah untuk poin yang nomor 6 atau poin yang terakhir yaitu lupa username dan password dari akun mikrotik.com dimana lisensi level atau lisensi key pada CR itu nanti akan menetap di dalam akun mikrotik.com jadi sedikit berbeda, kalau di routerboard lisensi level itu nanti akan menetap pada NAND atau menetap pada harddisk kalau anda installnya di harddisk tetapi untuk CHR lisensi key nanti akan menetap di dalam akun mikrotik.com jadi anda juga harus hati-hati jangan sampai lupa password dari akun mikrotik.com jadi untuk permasalahan dari nomor 1 sampai nomor 5 solusinya kita bisa lakukan transfer lisensi key CHR jadi dari CHR A anda bisa lakukan transfer key ke CHR B jadi untuk CHR ini lisensi key nya nanti akan menetap di dalam akun mikrotik.com anda jadi ketika anda punya CHR yang error CHR yang bermasalah lupa username dan password kemudian anda ingin mengakses tidak bisa anda bisa install CHR baru kemudian CHR baru ini nanti anda bisa lakukan transfer lisensi key nya untuk contoh implementasinya kita akan coba buatkan kasus sederhana di mana kita memiliki CHR yang lupa username dan password jadi disini saya punya CHR pada aplikasi VirtualBox jadi di mana Router CHR saya ini saya memiliki kendala di mana saya lupa username dan password dari Router tersebut padahal di dalam Router ini padahal di dalam Router ini terdapat lisensi level P1 jadi kita akan coba lakukan login jadi contoh kasusnya seperti ini saya lupa terhadap username dan password dari perangkat CR saya sebagai solusinya bagaimana? solusinya nanti akan kita lakukan transfer lisensi key jadi sebelum kita melakukan transfer kita harus membuat yang namanya CHR baru dulu kita akan buat satu perangkat CHR disini saya gunakan VirtualBox untuk detail pembuatannya kita sudah buatkan videonya nanti teman-teman kalau belum nonton silahkan tonton dulu videonya jadi disini saya akan coba buat CHR2 kemudian Other disini adalah 64bit kemudian Next RAM 64bit kemudian kita cari file CHR file CHR ada di tempat saya kemudian kita cari file nah ini dia kemudian kita cari file kemudian kita cari file setelah itu kita cari file kemudian kita cari file nah ini kita tunggu sampai CHR kita sudah bisa kita remote oke kemudian CHR saya ini sudah bisa saya remote disini menggunakan username dan password default yaitu admin password nya kosong kemudian kita cari file kemudian kita cari file kita cari file cari file kemudian kita cari file cari file lisensi print kita cari file kita cari file lisensi level nya masih menggunakan lisensi level yang free jadi masih belum terdapat lisensi yang berbayar caranya bagaimana? kita akan coba remote CHR2 ini menggunakan Winbox supaya tampilannya enak kita coba setting kemudian Network pada CHR2 ini kita arahkan Bridge ke Interface Ethernet jika sudah seperti ini kita coba remote Router nya kemudian ini Router yang baru saja kita create kita remote coba kita cek di sistem lisensi nya sama kemudian levelnya free yang pertama kita pastikan bahwa si router CHR2 ini sudah bisa terkoneksi ke internet untuk mengkonekkan router CHR2 ini ke internet mudahnya kita bisa menggunakan fitur DHCP Client kita bisa masuk ke menu IP kemudian DHCP Client kemudian kita tambahkan di sini interface yang mengarah ke internet adalah Liter 1 kemudian Apply OK setelah mendapatkan IP kita bisa coba lakukan tes koneksi apakah CR2 ini sudah benar-benar bisa terkoneksi ke internet atau belum untuk pengujiannya kita bisa coba lakukan pengujian yang sederhana kita bisa coba ping ke google.com atau mikrotik.com jadi hasilnya sudah reply jadi kasusnya laptop saya ini sudah terkoneksi ke internet jadi sudah terkoneksi via kabelan di mana perangkat lawan dari laptop saya ini sudah mengaktifkan DHCP Server sehingga di sisi klien di sisi laptop kita tinggal aktifkan DHCP Client dan juga di sisi CHR kita juga tinggal aktifkan DHCP Client supaya CHR ini bisa terkoneksi ke internet dengan mudah kemudian langkah selanjutnya ketika CHR sudah terkoneksi ke internet maka kita masuk ke dalam menu Sistem Lisensi lagi kemudian kita harus daftarkan perangkat CHR ini ke akun mikrotik.com kita kemudian kita klik tombol Renew Lisensi seperti ini kemudian ini kita arahkan ke akun mikrotik.com kita jadi di akun yang sudah ada lisensi levelnya kita isikan emailnya kemudian passwordnya kemudian karena lisensi level yang kita miliki adalah P1 maka kita arahkan ke lisensi level P1 kemudian kita klik start disini sudah lisensi levelnya P1 tetapi kita masih dalam kondisi lisensi level yang trial langkah selanjutnya kita akan coba lakukan transfer lisensi dari CR1 ke CR2 kita pertama caranya kita masuk ke dalam akun mikrotik.com kita login dulu kemudian kita lakukan login kemudian di dalam menu all chr key kita klik jadi disini akan terlihat caranya yang baru saja kita daftarkan vctp ini adalah car2 yang baru saja kita buat tadi yang baru saja kita arahkan ke akun mikrotik.com kemudian disini ada juga lisensi level ATHS ini adalah lisensi atau sistem ID dari perangkat car1 dimana kasus ini tadi car1 kita lupa dengan username dan password nah untuk solusi kita lakukan transfer caranya sebenarnya cukup mudah kita langsung klik saja transfer kemudian kita arahkan ke sistem ID yang mana jadi kita arahkan ke sistem ID dari CR2 jadi CR1 diarahkan ke CR2 kemudian kita transfer kemudian jika sudah berhasil maka lisensi transfer successful kemudian kalau kita cek maka seharusnya disini yang menggunakan lisensi level P1 adalah sistem ID vctp untuk permasalahan nomor 1 sampai nomor 5 tadi solusinya kita bisa lakukan transfer lisensi key caranya sangat mudah sekali nah untuk poin nomor 6 yaitu ketika anda lupa akun mikrotik.com anda lupa username dan passwordnya maka solusinya anda bisa gunakan tombol forgot password jadi caranya bagaimana caranya kita bisa logcode dulu akun kita kemudian kita bisa gunakan tombol forgot password ini kemudian kita klik kemudian di bawah sini kita isikan kita isikan email nya satu catatan disini bahwa anda harus memiliki akses ke email anda karena nanti key nya atau verifikasi nya akan dikirimkan ke email anda jadi pastikan anda bisa login ke email anda oke untuk kesimpulannya jadi dari permasalahan nomor 1 sampai nomor 5 mulai dari yang lupa username, password, chr bermasalah anda mau pindah server solusinya adalah dengan melakukan transfer lisensi key namun sebagai catatan bahwa ketika anda melakukan transfer lisensi dari A ke B konfigurasinya tidak akan ikut berpindah jadi yang berpindah hanyalah lisensi level nya saja anda hanya menyelamatkan lisensi level dari A ke B untuk menyelamatkan konfigurasi dari Router A maka anda bisa gunakan fitur backup scheduler jadi anda bisa lakukan backup konfigurasi secara berkala anda bisa setting setiap seminggu sekali atau setiap 1 bulan sekali kemudian perlu diketahui bahwa lisensi key chr itu akan menetap di dalam akun mikrotik.com anda jadi ini sedikit berbeda dengan Router OS kalau anda punya Router Board lisensi key nya akan menetap di dalam storage nya atau NAND kalau anda install di komputer berarti nanti anda install di harddisk atau di SSD menetap lisensi key nya untuk chr ini lisensi key nya akan menetap di dalam akun mikrotik.com anda jadi pastikan anda bisa mengakses akun mikrotik.com untuk melakukan transfer lisensi key nya dan transfer lisensi key hanya bisa dilakukan di 1 akun yang sama jadi anda 1 akun punya beberapa chr anda bisa lakukan transfer lisensi key ke perangkat 1,2,3,4 sesuai kebutuhan anda masing-masing cukup sekian mikrotik tutorial kali ini terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng nya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami melakukan update video jika anda memiliki pertanyaan atau memiliki saran video silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah video ini dan silahkan share video ini supaya lebih bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lainnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax